Musik Regulasi sering digunakan untuk mengendalikan masyarakat. Kegiatan pengenalan kampus Untirta tahun ini memberikan beberapa regulasi untuk mahasiswa baru. Apa saja regulasinya? Apakah mahasiswa baru merasa keberatan dengan adanya regulasi tersebut? Dan apakah pihak rektorat sudah menyepakati adanya regulasi tersebut? Berikut informasi selengkapnya. Tidak ada regulasi yang berubah di kegiatan pengenalan kampus Untirta dari tahun sebelumnya dengan tahun ini. Namun, di tahun ini masih ada saja mahasiswa baru yang merasa keberatan dengan beberapa regulasi yang ada. Ada, tapi cuma beberapa sih. Misalnya kayak alat komunikasi. Jadi kayak kan alat komunikasi itu termasuknya penting. Jadi kayak misalnya kita dianterin orang tua, kan kasihan kalau orang tuanya nungguin di kampus gitu loh. Kan pasti lama. Jadi kayak keberatan, kasihan gitu kalau yang dianterin. Kalau menyuarakan pendapat sih belum pernah. Belum berani? Belum berani, ya. Ya benar. Waktu itu pembicaranya itu Pak Ayari dari pihak rektorat. Dia berkata kalau misalnya kalau DGDK itu kan jam 5. Tapi pihak rektorat mengusulkan kalau datang itu minimal jam setengah 7. Soalnya waktu mulai KPK itu jam 7. Jadi takutnya kalau jam 5 nanti dari diri kita sendiri kan merasa tertekan. Jadi kayak kita harus berangkat jam 3. Soalnya sebelum jam 5 itulah. Selain dari pihak mahasiswa baru, pihak rektorat pun tidak setuju dengan adanya regulasi yang mengharuskan mahasiswa baru datang pukul 5 di hari pelaksanaan KPK. Menurut Bapak Heri Sanjaya, selaku kemahasiswaan Untirta, yang menjadi regulasi KPK adalah peraturan rektor dan surat edaran dari menteri. Sesuai dengan hasil rapat koordinasi dengan Pak Rektor, para wakil rektor dan pimpinan di universitas. Dan sesuai dengan edaran dari kementerian bahwa kepanitian itu adalah dari rektorat untuk di tingkat universitas. Dan untuk di tingkat fakultas itu adalah dekanat dengan melibatkan tenaga kependidikan, dosen, dan mahasiswa sebagai supporting dalam kepanitiaan. Jadi semuanya ya kita bersama-sama, tidak ada yang ini harus dari mahasiswa, Tapi semua harus bekerja sama, bareng-bareng, mensukseskan kegiatan kegiatan pelaksanaan pengendalian kampus. Dari kementerian, kementerian teknik di, surat edaran tentang PKKMB. Kalau kita yang jadi pegangan itu adalah keputusan rektor dan surat edaran menteri. Jadi semua harus mengacu pada hal tersebut. Contoh, disitu tertera juga bahwa kedatangan mahasiswa baru itu tidak boleh jam 5. Karena tidak lagi berkenaan dengan kalau OSPK seperti dulu, harus pagi. Sekarang hanya jam 7 kita mulai acara, oleh karena itu kita harapkan masa baru sudah bisa hadir jam 6.30, berkumpul jam 7 sudah ada di dalam lokasi kegiatan. Menurut Soepan Sudrajat, selaku Koordinator Gerakan Disiplin Kampus atau yang biasa disebut GDK, Panitia yang berada di lapangan membutuhkan waktu untuk mengkondisikan kedisiplinan mahasiswa baru sebelum acara dimulai. Untuk kegiatan KPK tahun 2019 terkait dengan regulasi, itu sebagian besar untuk regulasi yang kita tetapkan itu hampir sama. Terkait dengan regulasi yang kita tetapkan, itu sudah ada penyaringan dari kita dulu. Jadi setiap tahunnya juga pasti ada evaluasi dari tahun ke tahun. Jadi kita itu ada, kalau misalkan ada mabak yang mengeluh, ya kita tampung aspirasinya. Nanti menjadi bahan untuk kita pas hari hak KPK. Terkait dengan regulasi yang kita tetapkan, ada koordinasi dengan kita dari Panitia ke Rektorat. Cuma ada pembahasan, cuma waktu itu ada kejadian, maksudnya dari pihak Rektorat itu kita ada jam 5 katanya. Kalau misalkan untuk disetujui, sebagian besar sudah, karena ada komunikasi antara Panitia dengan pihak Rektorat. Pak Heri pun mengharapkan baik Panitia dari Rektorat maupun dari mahasiswa ikut andil bersama-sama mensukseskan acara KPK Untirta 2019. Selama peraturan itu baik, ikutilah peraturan itu. Namun, bagaimana jika peraturan tersebut dianggap kurang baik? Kritiklah dengan baik dan sampaikan dengan penyampaian yang benar, agar peraturan yang dianggap merugikan dapat membalik menjadi peraturan yang menguntungkan bagi semua pihak. Tim Liputan Untirta TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!